Oke 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Ketemu lagi sama gua lagi nih Jangan bosen-bosen lah gua sebentar lagi pengen vakum Oke sahabat gua pengen kasih tau nih gua pengen jelasin atau pengen gua sampaikan Banyak yang nanya nih di instagram, di tiktok, terus di youtube juga komentar-komentar Itu tentang kenal pot racing yang berbet pada saat dipake jalan di motor Suzuki Satria injeksi Nah ini gua sebenernya capek juga sih ngejelasinnya ya Cuma tetep akan gua bahas lagi nih disini kenapa bisa berbet dan apa penyebabnya sih bisa berbet Nah kenapa bisa berbet itu ada beberapa faktor nih Dan di video sebelumnya udah gua sampaikan dan udah gua jelaskan nih di video yang ini nih Sebelum gua ganti ke kenal pot racing nih, lu cek video gua ya Ini kan tipe mesinnya overbore ya Jadi emang di putaran bawah atau kalau misalkan kita masuk ke gigi 1 sampai 2 dan 3 Kalau jalannya pelan itu biasanya motor kayak agak endut-endutan gitu Nggak enak lah rasanya Tapi kalau udah di geber gitu ya Di putaran RPMnya ini di angka 5000-an ke atas Itu udah lumayan enak nah nih kayak gini Di RPM 5000 ke bawah Nggak enak motornya agak endut-endutan Tapi di putaran 5000 ke atas enak Ya itu karakter atau tipe mesin Overbore kayak gitu sih yang gua rasain Beda sama tipe mesin yang overstroke sama square Oke sahabat Dari video tadi yang gua sampaikan udah jelas ya Penyebab dari berbet itu adalah Karakter mesin Suzuki Satria ini yang overbore Jadi tanpa dipasangin atau tanpa diganti dengan kenal pot racing ini pun Motornya udah endut-endutan Udah agak tersendat-sendat Jadi pengennya nih motor ini di geber terus Di bawah Apa yang namanya ya Ya di bawah kenceng terus lah Pengennya nih motor karakternya ya Cuma pada Kenyataannya sih bisa juga Dibawa pelan, dibawa santai, relax gitu Tapi pada saat diganti ke kenal pot racing Makin menjadi-jadi tuh Apa namanya berbetnya itu Karena emang karakter mesinnya Sekali lagi Karakter mesinnya Terus gimana cara ngilangin berbetnya Cara ngilangin berbetnya itu ada beberapa teknik Di video-video gua sebelumnya Udah gua kasih tau ya Dan terakhir ini Spek yang gua pake adalah Ini gua ganti pake Coil racing Ini Ya yang kabel kuning ini Coil racing dari RPD Terus gua ganti busi iridium Super iridium dari TDR Dan gua pakenya bensin Shell nitro atau BBMnya Pertamax turbo Jadi efek berbetnya itu Gak terlalu parah Dan Seperti kalian liat di video-video gua Itu gak terlalu Keliatan banget berbetnya Walaupun ada sedikit-sedikit faktor berbet Karena emang karakter mesinnya Terus untuk mengurangi berbet itu Sebenernya Cara yang paling simpel dan sederhana adalah Ganti ecu sih Atau Eciu ya Eciu atau Eciu ya Pokoknya ganti ecu lah Terus di Setel mappingnya Dimaksimalkan sedemikian rupa Supaya Komposisinya pas Dan gak berbet Itu sih Apa namanya Penjelasan dari gua Yang pengen gua sampaikan Jadi Kalau misalkan ada orang yang nanya Bang Berbet gak pake kenal pot racing Bang Gimana pake kenal pot racing Motor gua berbet bang Atau Pokoknya yang berbet-berbet itu Ini penjelasan dari gua ya Sebelum kita ganti pake kenal pot racing pun Karakter mesin dari si Suzuki Satria ini Emang udah Seperti itu Agak endut-endutan Dan ada sedikit ya Kayak ketahan gitu Pengennya dibawa kenceng aja Intinya sih cuman itu aja sih Oke lah sahabat Menurut gua itu aja sih Yang pengen gua sampaikan Jadi gak perlu ada lagi Yang di Khawatirkan Kalau misalkan kalian ganti Kenal pot racing Di motor Suzuki Satria Injeksi Kalau ada berbet-berbet sedikit Ya dinikmatin aja lah Kita kan Udah tau ya Penjelasannya dari gua Dan itulah resikonya Jadi Apapun yang terjadi Motor gua tetep racing sih Mau berbet kayak Mau apa kayak Pake tetep Penal pot racing Oke Jadi gua cukupkan aja lah Sahabat videonya Sampai disini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you and Bye bye